selamat menikmati 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 sekolah sekolah secara karena sekolah 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 menikmati selamat menikmati pagu sekolah bapak sekolah selamat menikmati jam 0 Wednesday jam 3 都有 6 dan jam 9 malam kita itu report seperti itu agar supaya waktu yang singkat ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya itu mungkin poin yang sangat penting saya sampaikan karena saya menggunakan bahasa saya sendiri nih bahwa karena ini waktunya singkat tolok cepat dan tepat karena desil tanggal 2 April harus sudah ada dan takutnya karena pagunya terbatas paham ya karena pagunya terbatas maka dikawasikan kalau tidak dapat jangan sampai ada yang tertinggal itu mungkin poin dari saya Pak Uyad silahkan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin saya juga pengen sampel diantara kepala di dropping oleh Dinsos oleh Dinsos sudah di dropping dan tidak ada dan tidak ada lagi di masa peralihan ini tidak ada lagi yang namanya visitasi tidak ada lagi visitasi sekali lagi artinya tidak perlu nih Bapak Ibu Guru datang ke rumah peserta KJP jadi tidak ada lagi yang namanya visitasi nah oleh karenanya dipastikan betul-betul bahwa si penerima KJP itu ya dari Dinsos itu betul-betul dipastikan data-datanya fix oke betul ya tepat sasaran ya kemudian terkait dengan waktu waktu ini adalah sampai dengan tanggal 2 Oktober sehingga waktunya sekarang sudah tanggal 30 tinggal 2 hari lagi untuk masa monitor oleh kanannya kepada teman-teman para kasarlak para pengawas dan teman-teman para apa namanya Korcam kemudian Ketua Bugus Ketua Binaan agar apa namanya selalu memonitor ya jangan 3 kali 5 kali 5 kali monitornya nih ya per 3 jam dimulai pagi jam 9 pagi kemudian dilanjut jam 12 siang dilanjut jam 3 sore jam 6 sore maghrib sampai terakhir dimonitor jam 9 5 kali melaksanakan monitoring gunanya untuk apa untuk meminimalisir dan sekaligus memastikan bahwa semua peserta KJP plus KJMU yang ada di JP2 clear 100% ya clear 100% tidak ada permasalahan-permasalahan ketika nanti Bapak Ibu para kepala sekolah atau para kasatlak atau para pengawas menemukan permasalahan di lapangan ya nanti tolong kepala sekolahnya pengawasnya kasatlaknya bisa berkoordinasung dengan kami pihak Sudin tim dari Sudin bisa dengan Mbak Hedy bisa dengan Mas Tendi bisa dengan saya bisa dengan Ibu Kasudin bisa juga dengan kasih persekolahan ada Pak Arso ada Pak Saryono bisa dengan Dikmennya ini silahkan jadi tim dari Sudin dari mulai Ibu Kasudin kemudian Pak Saryono dari Dikmen kemudian Pak Arso dari PTK untuk itu membantu kemudian juga nanti ada saya ada Mbak Hedy ada Mas Tendi silahkan nomor-nomor itu bisa dihubungi terkait ada kendala di depan nah Bapak dan Ibu semuanya untuk selanjutnya kami mohon kepada terima kasih teman-teman sekalian barangkali saya tadi karena hanya secara garis besar disini saya ingin sampaikan juga informasi dari rapin kemarin bahwa secara keseluruhan bahwa data DTKS yang sudah klip itu seluruh DKI itu ada 877.777 penerima KJP ini biar tahu dulu nih semua itu ada 877.000 sekian kemudian data yang tahap satu nih Bapak Ibu nggak bisa letak mutik udah lupakan itu itu sejumlah 816.899 yang jadi PR buat sekolah adalah yang pendataan tahap kedua jumlahnya seluruh DKI itu 60.000 jadi sebenarnya tidak banyak tidak banyak nih 60.000 siapa aja itu jadi kategorinya pertama itu kartu pekerja yang masuk dalam kategori kartu pekerja yang kedua dari Jack Lingko yang ketiga dari DTKS yang tambahan nih ada 41.000 kemudian ada data cari makanya ini harus termati data dari cari kemudian data anak panti yang hanya 51.000 sebenarnya PR kita ini Bapak Ibu sekalian di seluruh kepala sekolah di DKI itu hanya 60.000 ini bukan yang ratusan ribu itu gitu ya jadi mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah buka mungkin Bu Adyana mungkin sudah buka jadi ada berapa sih di 68 yang memang masuk kategori ini yang perlu TL oleh sekolah 193 tapi yang baru kelihatan baru 98 nah maksud saya ketika Bapak Ibu kepala sekolah sudah buka nanti kan kepauan tuh berapa bagiannya nih misalnya SD disini ada SD mana nih misalnya ada Bu Eka nih di Jawa Baru misalnya Bu Eka nanti di SD itu ada berapa nih itu yang harus diverifikasi sampai clear and finish jelas datanya tidak ada yang bolong untuk itu Ibu pertama pasti Bapak Ibu harus mengumpulkan data dulu seperti tadi mungkin Ibu Adyana sudah tertangkep nih ada berapa karena kan datanya acak ya Bu ya datanya dikumpulin dulu tetutama datanya acak ini yang saya kuatir nyarinya kumpulin di pesan juga ya tapi ini pesan saya mungkin nanti Ibu Adyana bisa melakili ya nanti setelah ini Ibu Adyana bisa melakili strategi yang dipakultkan oleh sekolah agar supaya kerjanya bersama ringan terkontrol berkendali agar setelah takut jangan terlambat nah karena datanya itu harus dikumpulin dulu itu bagi tugas ini kelas berapa yang tahu siapa misalnya kesituaan disitu dibagi tugasnya ujung-ujungnya operatornya harus inputnya benar ini mungkin itu tambahan dari saya karena tadi saya tidak sebut untuk berapa sebenarnya yang perlu verifikasi di tahap kedua ini tidak banyak 60 ribu itu seluruh seluruh dekat itu mungkin Pak Uya paman dari saya silahkan dilanjut barangkali boleh diwakili oleh perwakilan sekolah karena yang bisa buka adalah sekolah terus strateginya yang dilakukan sehingga bisa memanotkan maksud itu dengan sebaik-sebaiknya jangan ada kata Assalamualaikum terima kasih Assalamualaikum AJP AJP itu adalah kalau tidak salah itu salah satu ukuran prestasi kinerja sekolah jadi masuk dalam penilaian kinerja Bapak Ibu Guru juga kepala sekolah jadi kalau sampai terjadi kekeliruan dan lain-lain maka yang akan mendanggung adalah seluruh warga sekolah utamanya adalah PKD yang kita terima itu yang pertama yang kedua mohon segera nanti Bapak Ibu kepala sekolah sudah usah ditunda karena limitnya sampai tanggal 2 berarti hari Jumat sekarang sudah hari Rebu yang sudah dimudahkan kerja kita kalau dulu kita harus visitasi dan lain-lain sekarang sudah dibuatkan data sedemikian lengkap hanya sampai ke kita penyebarannya itu acar sehingga yang menjadi perhatian jangan sampai ada siswa yang terliwat walaupun tidak akan mana-mana datanya tapi nanti di bagian kesiswaan tidak memiliki data atas lama si A misalnya karena terlewat waktu menyistir jadi mohon nanti ada second opinion apakah mau diumumkan ke orang tua dilihat misalnya ada 150 anak sudah lengkapkan nama dari anak Bapak Ibu yang memperoleh KJP misalnya second opinionnya seperti itu jadi punya sistem sekolah punya sistem supaya tidak ada anak yang terlewat tidak tervalidasi kemudian perintah dari Bapak Ibu kepadok kami tadi pagi bahwa kami harus melakukan pemantauan sehari lima kali itu untuk melihat memonitor sudah berapa orang dari sekolah X yang sudah tervalidasi atau ter perval jadi nanti mohon nantinya kami akan selalu menunjungi operator jadi ada nomor handphone operator yang selalu standby diberitahu Bapak Ibu Kepala Sekolah bahwa operator kami Mbak Hini atau Mbak Andin secara bergantian nanti akan kami atur waktunya akan menelpon atau menanyakan dan kemudian kami juga punya link kepada sekolah untuk melihat sudah berapa nanti akan saya koordinatikan dengan petugas kami di Sudin mungkin itu Pak Uyad yang belum disampaikan hanya ada 10 nama hanya ada 10 nama dari DTKS ada 7 dari dari Carik ada 4 dari DTKS ada 6 Bu jadi hanya 10 Bu hari ini itu dari kemarin Bu saya sudah ngecekin dari kemarin sampai hari ini baru 10 nama pertanyaan saya kalau kita dikasih waktu sampai tanggal 2 dan andaikan nama ini belum bertambah atau masih sedikit apakah ada perpanjangan waktu atau bagaimana Ibu untuk verifikasi dan sebagainya karena tidak mungkin terima kasih ya baik baik saja ya Pak Uyad ya saja ya baik terima kasih Ibu Eka Ibu Eka terima kasih dengan Ibu sudah membuka sistem dan ini juga berlaku kepada semua nanti tolong disampaikan kalau angkanya sedikit Alhamdulillah karena memang angkanya cuma sedikit tadi saya sebut di depan bahwa seluruh penerima KDP itu kan 877 ribu ya semua nih seluruh DKI kemudian data yang perlu diverifikasi oleh sekolah itu hanya 61 ribu ya karena yang tahap pertama itu kan sudah tidak diapa-apa ini sudah gitu jadi sekarang itu hanya 61 ribu dan itu enggak akan berubah Bu Eka misalnya Ibu sudah petanin petanin disisir hanya 10 mungkin memang cuma 10 itu JTKS 7 yang 4 cari misalnya itu 10 itulah yang sudah menjadi kata-kata data valid dari Dinasofia yang menjadi kewajiban kita untuk verifikasi jadi datanya tidak bertambah Bu sekarang 10 besok 20 tidak datanya sudah dikunci gitu ya datanya segitu cuma pesan saya karena itu datanya aja itu seperti tadi Ibu Atriana nyari ini berkurang terus ini Bu 3 kali dilihat berkurang lagi sekarang berkurang lagi tinggal 66 pagi malam 993 terus 98 pagi ini dilihat tinggal 66 kalau berkurang kalau berkurang itu apakah sudah lengkap datanya kali tapi kalau untuk bertambah kemungkinan kecil sekali tapi memang harus di monitor namanya sistem bayi manusia juga kita kita pahamin sistem antara manusia jadi Bu Eka dan kawan-kawan itu itulah yang menjadi tanggung jawab kita saya belum tahu ini Bu Adjana kalau datanya itu menjadi berkurang saya nanti ini menjadi kerjaan kita di kasat-kasat itu untuk koordinasi untuk monitor apakah angkanya itu sudah fix definitif atau masih berkurang atau tambah nah ini mungkin menurut pemahaman saya itu data sudah fix karena data yang di bahas di raksin itu saya enggak mau share memang tidak boleh kakudin mau menyebarkan WA atau apa yang nanti menimbulkan yang kita inginkan jadi saya hanya sampaikan bahwa di raksin saya kebetulan raksinnya mengajak Pak Uyak dari malam ya Pak Yan saya ajak Pak Uyak sebagai PLTK sampai jam 10 malam dari siang dari jam 1 sampai jam 10 malam jadi itu datanya jelas di situ Bu jadi dibahas penerima Kajetik 877 di pusian yang jadi tahun yang sekolah 61 di warren merah itu Bu Eka jadi mudah-mudahan tidak bertambah jadi yang 10 itu Bu Adiana tolong nanti juga jangan sampai nanti karena ini ajak itu nanti semeralu mungkin anda kelewatan takut jadi mungkin yang saya wanti-wanti kepada para kepala sekolah tolong diperhatikan betul operator agar kerjanya semangat dulu dan sampai dibilang ya kasih kita milah biar sehat kita harus sehat semua sampai bilang begitu jadi makannya 3 kali kita 2 kali jadi 5 kali itu mungkin yang berikan jawaban saya ya jadi jawaban ini artinya menyenang tidak banyak hanya 60 masuk dalam BTKS padahal saya memenuhi persyaratan itu kira-kira apa jawaban kita Bu jawaban kita adalah Alhamdulillah mulai tahap 2 ini dinas pendidikan tidak melakukan pendataan yang melakukan pendataan adalah dinas sosial ibu ya betul kan ibu artinya datanya adalah given kepada kita seandainya misalnya ibu merasa kata kanan merasa pantat atau merasa layak mendapatkannya ibu hanya bisa dicatat saja Bu karena kita bisa memutuskan kalau misalnya kemarin ada orang yang mengatakan kalau data saya memang tidak ada Bu kemana saya harus mengadu kemana saya harus jaga saya catat aja karena disitu tadi kan saya baca ada carik ibu tahu data carik itu apa ya di dasar Wisma itu ya TKK 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 ya data TKK TKK jadi RT kan melalui TKK nah ibu kan nanti kasih tahu juga ibu ini kan data juga yang di kami yang harus didatifikasi salah satu sumber data adalah dari carik dari jatuh yang tadi saya sebut itu ya saya ulangi ya iya artinya coba ibu sampaikan ke karena jalurnya bukan jalur sekolah ya siap terima kasih ibu baik sama-sama ada lagi bunda bunda saya bunda oh burut no iya burut no terima kasih pada buka sudung berserta sejaran dan staf tim KJT mohon maaf ibu pengalas dan ibu kasat laku yang ingin saya tanyakan terkait KJT tadi sebenarnya sudah terwakili oleh ibu eka rama saya juga di sekolah sudah membuka berserta operator itu ada tujuh yang tampak dan dari tujuh itu data dari siswa baru dan mutasi bunda sementara untuk yang cut off dari tahap satu itu saya meminta operator sudah menyisir sampai hari ini sudah memilah-milah dan memisahkan perkelas nah seperti itu bagus dan kemudian dari data yang belum masuk atau data yang tujuh anak ini kan kita harus minta datang maka saya sudah pegang itu informasi dari ibu bahwa tidak ada pengumpulan massa di sekolah untuk pendataan untuk verifikasi KJP ini untuk itu saya mohon apakah bagi orang tua yang tidak merasa puas terhadap pendatang dari awal kan kita diminta untuk mengarahkan menuju ke kelurahan ya bunda posko-posko yang ada di kelurahan apakah ini berubah dengan posko yang ada di informasi yang kita dapatkan dicari dari cari dari PKK itu tanyaan pertama bunda yang kedua melenceng dikit bunda terkait dengan gawai kalau boleh terkait dengan gawai perangkat PJJ di tahap satu kami sudah melaporkan nah bukan tahap ya tapi menurut saya itu tahap satu kemarin sudah melaporkan peserta didik yang tidak memiliki gawai dengan kami telusur bahkan kami survei sampai ke rumahnya nah setelah kami pelaporan bagi peserta didik yang tidak punya gawai tersebut ternyata setelah pelaporan ada lagi bunda berikutnya yang melakukan bahwa hp-nya terjual hp-nya rusak apapun nah ini menimbulkan keinginan orang tua murid untuk mendapatkan perangkat tersebut saya sih tidak menjanjikan mereka intinya saya katakan begini ibu batas waktu pelaporan sudah kami sampaikan tetapi apabila nanti ada info kembali dibuka untuk pendataan perangkat pegawai maka kami akan sampaikan apakah akan ada lagi atau tidak saya tidak tahu nanti mau penjelasan ibu yang ketiga bunda terkait dengan kenaikan pangkat ada pesan dari teman-teman beberapa teman kepala sekolah di kecamatan Senen bahwa kami membuka berusaha untuk membuka cek simpek simpek yang terkait dengan SKP ternyata dalam SKP untuk 2019 disitu ada tertulis sudah di setuju atasan tetapi belum ada tampil di dashboard SKP 2019 apakah itu nanti bermasalah atau tidak bunda sebab ini menyangkut bagi yang mau naik pangkat atau dan sebagainya tampil tidak tampil di dashboard simpeknya gitu bunda apakah sudah di approve atau belumnya kami tidak paham itu saja bunda terima kasih baik saya jatuh singkat ya ibu yang pertama ibu sudah buka hanya 7 orang 7 orang mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu singkat tapi cermat dulu tiap tahun nanti ada yang kelewat kalau ulangi lagi disisir lagi disisir lagi kemudian untuk posto apa ya yang dikelurangan saya kurang memiliki tetapi menurut saya kalau hanya 7 orang 7 orang ini tidak terlaku secara berkantian bisa untuk bisa datang ibu kan punya handphone hubungin karena data itu memang harus betul data itu kan tidak bisa ngarang jadi data itu memang dari orang tua siswa dipanggil berkantian selanjutnya atau masuknya jadi masuknya kalau orang-orang sihatan pasti juga harus dijaga masker jatah jarak kemudian ada cuci tangan nifepizer juga harus dijaga itu sebenarnya tidak masalah mudah-mudahan 7 orang itu memang itulah jatahnya dari ibu retno untuk dilakukan verifikasi kemudian yang kedua yang ketiga melihat HP HP kan kita juga tidak bisa kalau waktunya selalu mulur-mulur ada masalah lagi gak mungkin jadi ketika batas waktu sudah selesai ya memang sudah selesai kalau ada masalah setelah batas waktu ya mungkin di luar keundangan kita ya ibu retno itu yang bisa kita ini mungkin bisa dipahami kalau terus bergerak ya gak mungkin kita kan bukan manajemen perorangan ini manajemen organisasi yang ada aturan mainnya yang harus kita taati skp mungkin nanti bisa dengan tetapi skp 2019 itu kan memang by system disimpel itu memang kan masa peralihan jadi saya juga kalau saya buka di user id saya skp itu pun sekarang saya tidak bisa untuk validasi tidak bisa untuk menerima karena kalau jawabannya sistem sudah ditutup baru bisa untuk 2020 akhirnya sudah lewat untuk kepentingan kepegawaian kan masih sifat manual masih di print masih di print masih di tanda tangan seperti biasa jadi ini mungkin sekarang saya lagi menghadapi kenaikan pangkat yang banyak sekali Pak Harpo ya nah kenaikan pangkat itu juga mensyaratkan antara lain kan ada SKP ada legalization segala macam itu dan tadi saya lihat di PTK itu sudah setumpuk setiap bendel surat beserta lambirannya siap dibawa ke dinas pendidikan itu mungkin dari saya kalau ada tambahan dari PTK silahkan terima kasih bunda ya Pak Harpo ada tambahan mohon maaf tadi 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 ini untuk kaitan dengan Pak lihat kenapa ada sesuatu problem Pak langsung tadi ada yang bertanya namanya Ibu Retno itu mengenai SKP SKP tahun 2019 itu kan dari sistem memang masa peralihan ketika saya buka pun saya sudah tidak bisa mengatakan yang 2019 hanya bisa yang untuk 2020 pertanyaannya burut itu di dashboardnya belum muncul jadi kalau saya itu tidak apa-apa yang penting Ibu siapkan dokumen secara paper secara sudah pas baik siap benar berarti siap yang lain lagi kalau dipanggung lagi mungkin ada yang bertanya lagi tadi Ibu Arjiana sudah Ibu Isri Retno sudah satu lagi SDH ada SMP SMP Pak Janudin Pak Janudin Pak Janudin Pak Jan buka moodnya ayo satu lagi Pak Janudin ayo terima kasih Pak Iyad setelah saya menyimak saya meng mengutuk beberapa beberapa pesan penting dalam proses pelaksanaan KJB ini yang pertama bahwa sekolah tidak melakukan pendataan apalagi itu berpotensi menimbulkan kerumunan artinya ya 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 baik Pak terus yang kedua yang saya pahami begini Pak untuk peserta baru yang ingin mengajukan KJP itu langsung ke dinas sosial di kelurahan masing-masing tidak melalui sekolah itu saja Pak apakah itu betul yang saya tangkap Pak terima kasih baik Pak Janudin terima kasih silahkan Bu cuman yang saya izin Pak Janudin ya ya selamat menikmati selamat menikmati